selamat menikmati karena kemarin tuh aku bosen gitu ya temen-temen belanja di superindo terus terus di diamon terus jadi mau cobain tempat yang baru dan aku nanya sama temen aku terus dikasih taunya disini gitu katanya harganya disini tuh lumayan murah-murah gitu terus selain supermarket disini juga jual kayak ini ya banyak tuh alat tulis tas-tas terus juga di lantai bawah tuh ada baju gitu jadi kayak mall gitu sih lebih tepatnya dan ini aku udah mulai mau belanja ya temen-temen aku udah ambil trolinya dan kita mulai mau belanja nah yang pertama ini aku ngeliat minyak goreng jadi ini aku lagi liat-liat aku pilih yang harganya termurah saja ya temen-temen jadi aku tuh gak mentingin merek gitu lah yang penting murah yaudah aku ambil dan disini menurut aku lumayan lengkap cuman ada beberapa yang aku cari gak ada gitu ya temen-temen oke lanjut kita mau ambil ini pop mie ini aku lagi pengen aja ambil pop mie untuk kayak misalkan malam-malam pengen makan mie gitu bikin pop mie gitu kan itu aku ambil dua dan ini minyak goreng aku ambil yang literan kayak gini berhubung tempat minyak aku itu kan muatnya satu liter jadi biar gak sisa gitu langsung abis gitu ya dalam satu plastik itu dimasukin ke botol minyak jadi aku ambil yang satu liter satu liter aja itu aku ambil yang rose brand terus aku juga ambil indomie goreng itu aku ambilnya lima aja aku juga ambil tepung sajiku terus terasi nah untuk terasi menurut aku lebih murah disini ya terasinya tuh sekitar 7.300 apa tadi ya terus ini juga aku ambil kaldu jamur santan kara aku ambil dua aja karena aku tuh jarang ya temen-temen masak yang bersantan gitu jadi aku ambil dua aja untuk jaga-jaga untuk stok racik ini aku ambil yang udah abis tuh yang ikan sama sayur sop apa sayur asem gitu kalau gak salah untuk yang ayam tuh masih ada stoknya lanjut lagi ini kita ngeliat sambal-sambal sambal di rumah aku baru buka botol baru tapi gak ada stoknya lagi gitu ya temen-temen jadi ini aku ambil satu aja aku juga ambil bihun ambil puding rasa mangga tuh ini untuk kayak bikin kue-kue gitu lengkap banget disini dari mulai coklat bok terus agar-agar pokoknya lengkap banget sih ya temen-temen menurut aku terus juga aku ambil margarin satu aku ambil mesis juga satu karena aku pengen beli roti tawar nanti tapi roti tawarnya gak ada disini kemarin aku gak nemu sari roti sih disini jadi nanti aku belinya di alfamart ya di terakhiran gitu terus ini lanjut ke jajanan sanum ini ambil silver queen yang bulet-bulet itu terus ini aku suruh dia cari cemilan dia sendiri ya nah disini cemilannya tuh lumayan banyak dan bisa eceran gitu ya temen-temen jadi enak gitu kan misalkan mau ambil jajanan karena ini tuh eceran gitu jadi gak mesti harus sepak kalau di superindo kan gak ada ya biasanya dia tuh cemilannya itu yang langsung gede-gede eh ini aku gak sengaja ketemu sama temen aku yang ngasih tau belanja disini jadi ini aku suruh dada-dada yang itu tuh nenek ibunya temen aku ya aku manggilnya nenek jadi gak sengaja ketemu padahal gak janjian ya temen-temen ya yaudah kita ketawa ketiwi dulu sebentar ngobrol bentar baru lanjut belanja lagi oke sekarang ini aku ambil kacang ini aku yang mau ya kacang kulit gitu yang 2 kelinci terus ini juga biskuit kesukaan aku aku ambil yang salchis keju kalau gak salah kemarin aku beli yang rasa baru rasa paprika katanya sih enak ya temen-temen tapi kasihan sanumnya gak bisa makan ya karena pedes agak pedes terus ini aku ambil ciki kesukaan aku juga sama ini aku ambil ups ups ini udah lama banget ya temen-temen aku gak ambil eh gak beli maksudnya terus ada cemilan-cemilan yang lainnya apa tuh ya ya cemilan yang kuning itu dan sekarang ini aku mau rapihin dulu belanjaannya biar ngeliatnya enak ya tersusun rapih tapi tetep aja ya ujung-ujungnya nanti tumpuk-tumpuk lagi kalau orang-orang tuh bisa banget gitu ya belanja rapih disusun gitu ya kalau aku tuh gak bisa ya temen-temen ujungnya juga berantakan lagi nanti tumpuk-tumpuk dan disini si papa seperti biasa ambil kopinya ini papa ambilnya 6 botol ini kopi ABC terus kita kemana lagi ya ini aku mau ambil susu full cream ya ini untuk aku karena aku suka susu full cream ini ini aku ambil yang besar aja karena aku gak ngambil susu aku yang kecil-kecil gitu jadi beli yang kotakan gede gini aja dan ini kita rapihin lagi nah disini ketemu susu kotak aku suruh Sanum ambil tapi dia ngambilnya cuma 1 terus aku suruh ambil lagi ujung-ujungnya cuma 2 ya yang diambil sama Sanum yaudah ini aku ambilin aja yang Indomilk ini rasa strawberry jadi tadi stroberinya beli berapa tuh ya 6 ya temen-temen terus juga beli yang coklat nanti ya karena kita belanjanya ngacak gitu ini ke tempat kopi dulu aku ambil kopi aku creamy latte terus aku ambil susu frisien flag aku nyari yang kalengan gak ada ya temen-temen jadi aku ngambil yang itu susunya terus ketemu apa tuh pampers itu pampers ya Sanum aku masih ambil karena untuk kalau misalkan pergi dia masih pake pampers gitu takut dia mau pup gak bisa nahan gitu kan ya jadi aku masih beli pampers beli soclean cair yang kata temen-temen tuh wangi banget jadi aku cobain soclean cair tapi aku gak nemu warna putih katanya warna putih ya yang wangi aku ketemunya warna pink jadi yaudah aku ambil yang pink aja terus untuk yang bubuknya ini aku ambil soclean juga ya warna putih terus rinsonya aku taro lagi ya aku tuker sama tadi aku ambil parfum parfum mobil ya temen-temen nah pas lagi belanja ini ketemu perintilan karena disini tuh jual pecah belah juga dan ini aku ketemu sutil warna pink tapi aku udah punya ya di rumah cuman ini tuh pinknya lebih ke peach harganya sekitar 200 ribuan gitu dan ini ada botol sabun pokoknya yang ada di shopee disini juga ada ya temen-temen cakep-cakep tuh ya banyak banget yang warna-warna pink dan waktu itu aku juga beli mangkuk disini ya lucu banget nah ini aku ketemu wajan wajannya warna gold gitu ini ada juga ya di shopee terus ini aku ketemu grill pan nah grill pan ini tuh ada di keranjang aku ya pengen aku beli tapi belum aku check out ternyata ada disini cuman kan disini harganya pastinya agak lebih mahal gitu ya temen-temen lebih agak murah tuh kita beli online lanjut lagi kita keliling nah ini aku ketemu toples warna pink lucu banget ya toplesnya ini pink gold gitu tapi kalau toples aku tuh lebih sukanya yang kayak tutup kayu tutup kayu gitu ya temen-temen tuh aku lebih suka dan disini aku hati-hati ya takut nyenggol karena bawa si troli ini sandungnya udah bobok disini karena dia udah ngantuk banget tuh eh belum neng nanti dia bawa-bawa deh di terakhiran nah ini dia ya toples-toplesnya toples-toples kayu ini cakep-cakep banget berhubung toples aku masih ada dan jarang diisi jadi yaudah aku gak beli aku cuma liat-liat aja tapi seneng gitu ya ngeliat yang tutup-tutup kayu kayak gini ini tuh bahannya kaca terus ini juga ada serikaan aku tapi ada warna pinknya aku tuh di rumah ada serikaan pillips tapi warna ungu karena dulu tuh belum ada yang warna pink sekarang udah ada ya warna pinknya terus ketemu ini apaan nih ya pijitan leher ini iseng aku ya tapi pas dicobain gak enak kalau ini enak tadinya aku mau beli ya temen-temen terus aku ketemu keranjang juga ini keranjang laundry gitu tuh banyak banget ya baskom-baskom tempat sampah pokoknya disini tuh di JM Palembang lumayan lengkap lanjut kita belanja lagi ini aku ambil odolnya sanum odol udah sekarang cari sikat gigi ini anaknya suruh pilih sendiri maunya yang mana nanti dia milih sikat gigi sendiri tapi pas udah dapet nanti ujung-ujungnya dituker ya temen-temen karena ada sikat gigi yang dapet banyak gitu warna-warni jadi nanti dituker sama yang itu nah ini sikat gigi aku aku ambil yang formula aja aku ambil yang isi 3 ya terus ini dia ya sikat giginya banyak banget disini nah ini dia temen-temen ketemu yang ini aku tanya sanum sanumnya mau jadi udah ambil yang itu yang isi 4 ketemu sabun cair itu harganya murah banget lagi diskon 17 ribu ya jadi aku ambil 2 terus untuk sampo aku ambil yang gede karena di rumah tuh masih ada 1 ya sampo yang gede jadi aku beli 1 aja itu yang gede terus ini ketemu apa nih larutan untuk anak kecil buat sanum aku juga ambil teh botol untuk minum ya dan ini aku ambil susunya sanum lagi karena yang tadi tuh kurang kan yang coklat belum ya aku ambil 4 lagi terus mie rebus juga tadi belum ya temen-temen jadi ini aku ambil 5 ya samanya keju terus aku ketemu ikan asin kesukaan aku ini tuh harganya 9 ribu berapa gitu jadi aku ambil 1 sama ini aku mau sekalian beli lalap ya ini aku ambil selada untuk seladanya harganya murahan disini ya harganya itu kalau gak salah 10 ribuan apa 12 ribu gitu daripada yang waktu itu aku beli ya harganya 19 ribu lanjut aku mau beli pokcoy ini aku lagi pilih-pilih ya pokcoynya yang bagus kalau gak salah ini pokcoynya harganya sekitar 7.500 ya kalau gak salah sih ya terus aku juga ambil nugget ini aku ambil nugget yang ini ini nugget yang warna ungu ini dahliya kalau gak salah mereknya tapi rasanya lumayan enak sih menurut aku harganya 25 ribu terus ini aku ketemu terong kok terongnya harganya murah banget ya temen-temen awalnya aku ambil yang ini tapi ujungnya nanti aku tuker yang terong ungu karena kata papa papa sukanya yang terong yang ungu jadi aku tuker aja tapi kok ini terong emang harganya murah segitu ya harganya itu cuma sekitar 4 ribuan dapet banyak gitu lanjut ini karena di rumah gak ada bawang merah jadi aku juga beli bawang merah aku belinya sedikit aja di rumah tuh ada tapi cuma sedikit gitu jadi untuk nambahin stok ini aku ambil sedikit bawang merah dan ini sanumnya udah bobo terus aku gak beli buah karena di rumah masih ada buah ya temen-temen masih ada buah naga sama jeruk lanjut ya kita ngeliat ini lagi perintilan ini lucu-lucu banget gelasnya tuh untuk harganya ini sama sih sama kayak di Sopi ya temen-temen ada flamingo dan ini aku naksir banget sama prasmanan yang pink gold ini cakep banget tapi kemarin itu gak ada harganya ya temen-temen jadi gak tau aku harganya berapa ada sandok sultan juga dan ini ada gelas juga lucu banget aku punya ya di rumah dua terus ada juga nih mangkok-mangkok dan itu ada piring saji aku punya juga di rumah ya temen-temen tapi aku belinya di Sopi dan ini aku udah selesai belanja ya temen-temen jadi ini aku udah ada di kasir aku mau bayar dulu dan aku tuh padahal udah bawa kantong belanjaan ya sedih banget aku udah bawa dua kantong belanjaan yang gede tapi malah ketinggalan di mobil dasar aku ya lupa mulu sebel banget ya sama yang pikun kayak gini padahal tuh udah aku bawa udah aku ingetin-ingetin ya giliran ke atas ini malah lupa dibawa ketinggalan di mobil terus mau apa namanya mau balik lagi ke mobil kan mager ya temen-temen harus turun lift dulu jadi yaudah deh aku pake plastik lagi deh nah untuk belanjaan kali ini yang gak ada disini tuh gula ada sih gula tapi gula curah gitu jadi aku gak beli ini papa lagi bayarnya totalnya tuh sekitar hampir 700 ribu tapi belum sama yang kurang-kurang ya aku cari susu sanum gak ada disini ya temen-temen gak ada disini susu sanum terus sari roti telur sama telur ada sih tapi aku gak ambil yang disini terus sama apa ya satu lagi gula ya temen-temen dan ini aku udah selesai belanja eh sanumnya udah bangun ya giliran udah selesai belanja terus nanti kita lanjut ya mau mampir dulu ke alfamart karena aku harus beli susu sanum susu sanum itu udah habis banget jadi harus banget dibeli gitu jadi kita mampir nanti di alfamart oh iya untuk bulan ini aku juga gak beli beras karena beras aku di rumah tuh masih ada hampir 15 kilo nah disini aku udah ada di alfamart sekarang kita mau cari roti tawar dulu ini aku ambil satu roti tawarnya ini lagi diliatin ya kadar luarsanya jadi dipilih dulu yang kadar luarsanya itu agak lamaan karena kan kalau sari roti tuh pasti cuman berapa hari gitu ya kadar luarsanya terus aku juga mau cari susu sanumnya ini ambil satu ini tuh harganya sekitar 72.500 sama ini aku ambil gula satu dan nanti juga aku mau beli telur oke deh temen-temen sampai sini dulu video aku aku udah selesai belanja sampai jumpa di video selanjutnya bye bye assalamualaikum